Halo semua, aku Rizky. Di video kali ini aku membagikan tema lagi nih, yaitu tema iPhone untuk HyperOS. Di sini aku menggunakan HP Redmi Note 12 Pro 4G dengan menggunakan HyperOS versi 1.0.1. Dan tema iOS kali ini tampilannya tembus ke bar status atau tampilan sinyal kita. Yap, teman-teman bisa lihat untuk tampilan baterai, sinyal dan juga Wi-Fi, dia berubah menjadi miliknya iPhone atau iOS. Oke teman-teman, dan langsung aja kita lihat secara keseluruhan tampilan dari tema iOS kali ini. Oke, untuk tampilan icon aplikasi seperti ini guys, tampilannya berubah semuanya ya guys. Ya walaupun ini nggak identik dengan iOS atau iPhone, tapi tampilannya itu cakep. Ada beberapa aplikasi yang tampilannya mirip dengan iPhone. Oh iya, di home screen, di bagian bawah di sini juga ada bar aplikasi yang tampilannya transparan seperti ini. Kemudian untuk control center-nya, tampilannya seperti ini, dia berwarna biru ya guys. Nah, satu hal yang aku suka dari tema ini, tampilannya udah tembus ke status bar. Untuk icon baterai, icon sinyal dan juga icon Wi-Fi, dia berubah menjadi miliknya iPhone. Dan ini bikin tampilan HP kita jadi makin cakep guys. Oke, untuk lock screen di sini aku pakai tampilan bawaan dari HyperOS karena animasinya tuh udah bagus banget. Tampilannya smooth. Oke teman-teman, dan langsung aja kita masuk ke setup temanya. Kita bisa langsung aja masuk ke aplikasi tema kita dan di sini kita menggunakan beberapa tema ya. Oke, yang pertama yaitu kita download tema namanya P-Circle V2. Teman-teman bisa langsung aja download tema ini. Kemudian tema yang kedua yaitu Lonely. Teman-teman bisa langsung aja download tema Lonely ini. Dan tema yang ketiga yaitu LDR. Di sini kita akan pakai tema LDR ini untuk icon aplikasi. Nah, untuk tema LDR udah tidak bisa kita temukan dari tema bawaan dari HP Xiaomi kita ya guys. Karena temanya tuh udah dihapus. Tapi tenang aja di sini aku udah sediain link. Nanti teman-teman bisa langsung aja buka linknya. Dan di bagian bawah ada tombol link seperti ini. Kita bisa tap aja. Oke, dan di sini kita akan dibawa ke tema kita guys. Dan ya, kita bisa langsung aja unduh tema ini. Berikutnya kita akan menerapkan temanya. Pertama kita pilih P-Circle V2. Kita bisa terapkan semuanya dari tema ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke kustomisasi tema. Nah, untuk bar status kita bisa pilih yang Lonely. Kita bisa terapkan tema Lonely-nya. Icon aplikasi. Di sini kita pilih tema dari LDR. Karena icon aplikasinya tuh cakep. Tampilannya mirip banget. Oke, dan sekarang untuk tampilan HP kita udah berubah menjadi iOS guys. Nah, untuk tampilan status bar-nya. Apabila kita ingin tampilannya menjadi mirip dengan iPhone. Kita bisa aktifin dark mode-nya. Atau mode gelap. Setelah kita aktifin mode gelap. Tampilannya akan berubah menjadi tampilan iPhone. Dan ini cakep. Oke, teman-teman. Dan itu tadi tema iPhone untuk HyperOS. Gimana nih? Pendapat kalian tentang tema kali ini? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.